Selamat datang kembali di kanal kami, Beligi Akademi, sebuah kanal yang menjadi tempat belajar pemrograman terapan dan hobi literasi, cerpen dan novel untuk kesetimbangan hidup. Kita telah sampai pada tutorial yang ke-51. Kita masih tetap membahas interface. Dan kali ini kita akan membahas bagaimana interface bisa mewarisi interface lainnya atau interface bisa mewariskan kepada interface lainnya. Interface ini sangat seringkali digunakan oleh para programmer untuk proyek-proyek yang besar karena memiliki banyak metode dan variable instance dan fungsionalitas lainnya. Maka mereka memecah-mecah fungsionalitas di dalam interface-interface sebagai sebuah konstruksi untuk semacam perjanjian atau kontrak-kontrak bagi kelas yang mengimplementasikan interface tertentu. Oke kita lihat dulu diagram yang akan kita kerjakan pada tutorial ini ya. Kita sudah sampai ke tutorial 51 masih dasar-dasar Java karena banyak sekali fungsionalitas Java yang lebih rumit ya seperti generis programming yang nanti akan kita bahas bila ada waktu dan bila kita sehat-sehat selalu. Oke kita lihat dulu apa kita. Apa namanya flowchart yang akan kita realisasikan ya flowchart sederhana. Nah disini ada interface A ya. Interface A ini akan diwarisi oleh interface B ya dengan kata kunci extends. Dengan kata lain interface B mewarisi ya interface A. Dan interface B ini kemudian diimplementasikan oleh sebuah kelas namanya sebut saja kelas ya. Jadi kelas ini mengimplementasi interface B dan interface B ini mewarisi interface A ya ya. Extends untuk pewarisan dan implement untuk implementasi karena kelas disini mengimplementasikan interface B. Dan interface B mewarisi interface A ya. Jadi jika interface B mewarisi interface A maka disini bisa kita lihat ya keterangannya disini ya. Jika interface A misalnya ini kita buat dia memiliki sebuah variable ya. Variable di dalamnya string yang secara default atau secara implicit dia adalah public static final ya. Jadi tanpa ditulis public static final hanya string saja dia GVM selalu menginterpretasikan dia public static final. Artinya final dia tidak bisa diubah pada bagian program lain, pada kelas lain, atau pada metode lain ya. Static dia artinya kita bisa mengakses tanpa menyebutkan apanya ya. Interface nya ya tetapi biasanya juga disebutkan supaya menandakan ini dari variable string, variable mana ya interface mana. Oke ini dia sebuah pada interface A sebuah variable ya variable interface ya string public static final secara implicit. Kemudian di dalam interface A itu ada nanti sebuah metode abstract ya. Double, penilai balik, parameter masukan double dan double. Namanya abstract A. Oke secara implicit ya meskipun ini tidak ditulis public abstract dia adalah public abstract. Jadi hanya ditulis double abstract juga boleh. Double abstract A. Nah kemudian dia juga memiliki ya karena interface itu setelah Java 8 ya dia memiliki fungsionalitas baru di mana di dalamnya bisa kita tempatkan metode default ya. Nah disini kita kasih dia access modifier default nilai balik namanya default A. Parameter masukan ada dua double, double A, double B ya. Sederhana saja ya. Jadi di interface A itu ada variable, ada metode abstract dan metode default. Oke interface B juga begitu ya. Sama ada variable keterangan public static final ya secara implicit. Dan kemudian ada metode abstract, abstract B ya. Double abstract B, parameter masukan double A, double B. Oke. Yang keberikutnya adalah di dalam interface B itu ada juga metode default ya. Kita berikan aja namanya supaya identik, default B ya. Double bias, return bias gitu ya sederhana. Nah dia dikasih access modifier default. Oke. Jadi ketika kelas dia mengimplementasi interface B, maka dia yang interface B ini juga mewarisi interface A, maka kelas wajib mengimplementasikan metode abstract pada interface B dan interface A ya. Jadi begitu. Jadi ketika sebuah kelas dia mengimplementasikan sebuah interface B yang mewarisi interface A, maka dia wajib mengimplementasikan atau memberikan definisi dari metode abstract pada interface B dan interface A ya. Jadi di sini abstract B dikasih definisi dan abstract A dari interface A juga dikasih definisi ya. Karena ini kosong, abstract. Abstract, abstract kosong. Oke, dia wajib memberikan definisi ya dari metode abstract pada kedua interface ya. Meskipun dia hanya mengimplementasi interface B, tetapi interface B mewarisi interface A. Oleh karena itu dia wajib mengimplementasikan kedua metode abstract tersebut. Terus di dalam kelas nanti kita memiliki dua variable instance, private double A, double B, dan konstruktor dua parameter ya. Oke. Inilah penjelasan singkat ya. Penjelasan singkat dari diagram yang akan kita implementasikan sebentar lagi. Oke, kita masuk saja ke program. Dan buat saja di sini paket interface. Klik kanan, pilih paket ya. Paket, kita sebut saja paket interface waris. Oke, ini ya. Di dalamnya kita buat, kita pilih java kelas. Kemudian kita pilih di sini interface. Namanya sebut saja interface A ya. Oke, di sini interface A. Nah, di sini tadi kita memiliki apa namanya. Kita tebut saja secara implisit dia, biar hafal ya, static final. Jadi kita tulis saja double string ya. String, keterangan ya. Karena dia implicit public static final. Terus kita buat saja di sini namanya demonstrasi interface A ya. Kita buat saja begini variabelnya. Terus di sini metode abstract ya. secara implisit dia adalah public abstract ya. Jadi nggak perlu kita tulis. Sini buat saja double, apa tadi namanya, abstract ya. Abstract A ya, metode abstract pada A. Abstract A, terus dua parameter tadi ya. Wable B. Oke. Ya, kemudian kita lanjutkan. Kita menciptakan sebuah, karena di dalam interface bisa juga kita tampilkan atau memiliki metode default ya. Dengan akses modifier default ya. Kita lah kasih spesifik. Artinya metode ini dikenali pada paket yang sama ya. Pada paket yang sama dalam hal ini, paket interface waris. Default, kita berikan nilai baliknya. Terus kita buat saja di sini default A. kasih saja parameter 2 B, terus kasih tubuh sederhana saja, return A kali B misalnya gitu ya. Oke, sederhana saja. Oke. Inilah definisi singkat dari interface A yang kita miliki tadi ya ini. Oke, ini dia interface A. Dia memiliki the abstract, metode abstract dan metode default dan variable static final ya. Oke, setelah itu kita buat lagi di sini paket yang sama. Pilih interface, kita buat aja interface B ya. Nah, interface B ini mewarisi interface A. Oke, di sini tadi diagram kita interface B mewarisi interface A. Nah, definisinya kita buat adalah sama ya, sebuah variable public static final ya. Langsung aja namanya string ya. String dia keterangan aja, namanya sama. Ada demonstrasi interface B. Oke, ini secara implisit ini ya. Terus juga kita buat sama saja. Oke. Ya, ini. Terus metode abstractnya kita buat aja abstract B ya. Abstract B, double A, double B. Oke, di sini abstract A. Oke, terus selanjutnya, Nah, misalnya kita buat metode defaultnya. Metode default pada B ya, interface B. Kita buat aja langsung. Akses modifier, terus nilai baliknya double. Kita kasih nama default B saja. Terus satu parameter. Misalnya kasih aja namanya bias. Terus return bias gitu aja ya. Oke, ini sederhananya. Metode default pada interface B. Oke, nah sekarang di paket yang sama kita ciptakan sebuah kelas sekarang. Namanya kelas saja. Oke. Oke, kelas ini mewarisi tadi diagramnya, dia mewarisi mengimplement interface A, terus extends dia interface B ya gitu. Oke, gitu ya. Jadi dia mengimplementasikan interface O, B, 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 interface B. Ya, interface B yang mewarisi interface A. Oke. Oh, interface B. Dia mengimplementasikan interface B saja ya. Karena dia interface B yang mewarisi, ini jadi tidak perlu lagi ya, salah, sorry. Oke, ini. Dia mengimplementasi interface B yang mewarisi interface A. Interface B tadi sudah kita buat ya, mewarisi interface A. Sekarang kelas yang mengimplementasikan interface B. Oke, di sini dia memiliki dua, apa namanya, parameter, apa namanya, variable instance ya. parameter instance 2, terus satu lagi kita kasih saja, double B, terus konstruktor 2K parameter kita kasih, double A, double B, disk, detik A sama dengan A, Berapi, disk, titik B, mendingan B. Oke, ini konstruktor 2 parameter yang akan kita ciptakan nanti untuk menciptakan objek dari kelas ya. Terus setelah itu kita override ya, semua metode abstract pada interface A dan interface B. Oke, di sini misalnya public double tadi, Abstract B, Abstract B, Double A, Double B, Misalnya tubuhnya sederhana saja ya, misalnya return A, buat saja A tambah B, terus ditambah metode defaultnya kita panggil dari sini, pada interface A. Oke, B ya. Deport B saja kita panggil, bisa juga default A, kita panggil di sini, atau default B juga bisa ya. Oke, suka-suka. Oke, ini override, terus override lagi, public double abstract B. Metode abstract pada interface A ya, A, ini ya. Oke, ada double A, double B. Kita buat tubuhnya, kita buat tubuhnya, misalnya ini A kurang B, dikurang misalnya default A, A, B gitu ya. Kita panggil metode default di sini dari interface A. Oke, ini adalah definisi inti dari kelas ya, dia langsung tanda merahnya sudah ini, sudah tidak di, ada indikasi lagi error, karena kita telah mengimplementasikan kedua kelas abstract pada interface A dan interface B. Terus kita seperti biasa di sini override juga to string ya. public string to string. Oke, di sini bisa kita langsung return, karena dia menelabelnya string. Kita panggil interface A, di sini kita panggil keterangannya ya. Variable keterangan A bisa kita panggil, karena kelas ini mengimplementasikan interface B yang mewarisi interface A. Jadi kita panggil di sini ya, nah ini. Terus kita sambung, misalnya hasil abstract A, misalnya A, B misalnya saja ya. Gitu sama dengan misalnya kita sambung abstract A ke this A, this B ya. Oke, disambung, ini ada variable instance-nya. Terus sambung lagi, kita bisa buat panggil di sini keterangan dari interface B, keterangan ya. Nah ini variable dari interface B ya, keterangan juga. Oke, terus kembali lagi, hasil abstract B. A, B. Abstract B kita panggil, parameternya A dan B. Oke, inilah two string ya, yang setiap objek memilikinya. Jadi kita apa di sini, kita redefine atau override ya. Oke, sekarang kita menciptakan sebuah kelas untuk menguji ya. Kelas uji misalnya namanya. Kelas uji. Oke. Kelas uji ini kita masuk. Berikan entry point. Point main. ya di sini kita misalnya menciptakan objek kelas ya, namanya objek kelas. dan menugaskannya kepada variable referensi kelas. Nah, kelas itu sendiri. Berarti kelas ya, variable referensi misalnya objek saja kasih nama new. Kelas kita pakai 2 konstruktor 2 parameternya ya, ini konstruktor 2 param. Nah, ini dia double A, double B. Oke. Masukkan misalnya 0,76 A nya 8,77 87. Oke. Setelah itu kita tampilkan hasilnya ya, two stringnya. objip. Oke, kita tampilkan di sini dan kita jalankan. Nah, ini dia demonstrasi ini keluar dari keterangan B ya, variable keterangan interface A. Ini keterangan demonstrasi interface B ya, keterangan variable keterangan dari interface B. Nah, ini hasil abstract A. Nah, sini. Ini hasil abstract B ya. Oke. Hasil. Hasilnya ada dan ditampilkan ini langsung memanggil two string dari ini ya. two string dari kelas ya kan. Terus kemudian Anda juga bisa mendemonstrasikan misalnya mengakses metode default. Default A ya, pada interface A. Nah, di sini berarti objip. Kita akan tampilkan saja. Langsung. Out. Trinkel N. Di sini obj. Default A gitu ya. Parameternya 0, misalnya ya. Nah, gitu bisa ada dipakai. Untuk mengakses, apa namanya, metode default. Pada interface A, metode default A. Ini kasih komentar aja. Lalu kita tampil, Kak. Kita jalankan ya. Nah, bisa ini hasilnya ada 0,178,36. Anda juga bisa mencoba misalnya mengakses metode default B ya. Pada interface B. Coba aja ya. Nah, misalnya. Di sini copy. Default B. Bisa tidak gitu kan. Di sini bias. Dia satu parameter ya. Oke. 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 Bisa tidak. Oke, bisa ya. Oke. Jadi inilah objek dari, apa? Variable referensi kelas ya. Yang ditugasi nilai objek dari kelas. Dia bisa mengakses metode default pada interface A, dan metode default pada interface B. Begitu ya kesimpulannya. Sekarang kita uji lagi. Mengakses metode abstrak A pada interface A misalnya. Maka metode abstrak A. Ini ya. Metode abstrak. Oke. Sistem. Oke. Abstrak A. Bisa ya. Oke. Kita jalankan. Oke. minus 5 20 ya. Metode abstrak A yang sebelumnya abstrak ya. Pada interface. Nah ini kan abstrak A telah diimplementasi pada kedua apa ini ya. Kedua metode abstrak itu sudah diimplementasi pada kelas. Jadi dia sebenarnya memanggil dari metode yang diimplementasikan ya. Bukan metode abstrak pada interface A. Tapi metode yang sudah diimplementasikan abstrak A pada kelas ya. Oke. Ini juga bisa. Kita coba misalnya ini metode abstrak B. Oke. Bisa ya. Kemudian apa lagi? Mengakses. Mengakses metode deport sudah. Selanjutnya kita bisa bereksperimen misalnya. Misalnya kita ini tutup dulu ya. Tutup dulu. Kita eksperimen lagi. Nah sekarang menciptakan objek kelas dan menugaskannya kepada variable interface A. Misalnya. Maka disini interface A ya. Object int A gitu aja kita buat. Oke. Jadi objek dari kelas ini dia berikan kepada referensi dari interface A. Ya. Referensi artinya menunjuk alamat ya. Oke. Sekarang ditampilkan misalnya ya. Kok bisa juga cepat. Objek interface A. Bisa tidak? Anda eksperimen. Oh bisa ya. Terus sekarang mengakses metode. Oke. Nah ini seperti ini. Dilakukan seperti ini lagi. Jadi variable referensi interface A ini bisa tidak dipakai untuk mengakses metode default A pada interface A. Coba. Coba ya. Ya. Ini komentar. Oke. Jalankan. Oh bisa. Sekarang bisa tidak variable referensi interface A mengakses default B pada interface B. Tidak bisa ya. Jadi dia hanya bisa mereferensi metode abstraknya sendiri yang diimplementasi pada kelas ini ya. Jadi interface. Variable referensi interface A tidak bisa menunjuk atau mereferensi metode yang tidak abstrak di dalamnya. Oke. Gitu ya. Jadi error. Oke. Error. Sekarang coba Anda lakukan lagi. Eksperimen lagi. Misalnya. Ya. Karena semua serba eksperimen ini program ini. Tidak ada. Aturan sintaksis itu kalau dihafal tidak hafal-hafal ya. Yang dilakukan adalah eksperimen interface B. Menciptakan objek kelas dan menugasnya kepada variable referensi interface B. Oke. 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 Sekarang bisa tidak. Sekarang bisa tidak. Kita coba ya. Oke. Jalankan. Oh bisa ya. Jadi variable referensi, pada apa, referensi B, intervensi interface B bisa dipakai untuk mereferensi objek dari kelas. Oke. Kemudian kita demonstrasikan lagi. Oke, bisa enggak dia mengakses metode default-up pada interface A? Ini dia. Oh, bisa ya. Karena apa? Karena interface B itu mewarisi interface A jawabannya. Oke, terus. Apa lagi? Oke, metode abstrak ya. Oke. Saya kasih komentar. Saya kasih komentar ya, biar jangan terlalu banyak. Hasil keluaran mengakses metode abstrak A yang sebelumnya, abstrak pada interface A. Oke. Bisa tidak dia. Objek referensi interface B. Eksperimen lagi. Oh, bisa. Oke. Bisa ya, karena apa? Karena yang tadi itu. Karena interface B itu mewarisi interface A. Oke. Sebelumnya itu, terus kita lakukan lagi misalnya ini. Misalnya di sini, objek referensi interface B mengakses metode default B pada interface B. Tentu bisa ya. Tentu bisa ya. Objek default B. Tentu bisa karena di dalam. Apanya sendiri. Oh, error. Interface B. Metode default. Apa ini? Oh, defaultnya cuma satu ya. Satu parameter. Oke. Jalankan. Jalankan. Oke. Bisa. Dan sekarang yang terakhir adalah, Beber referensi interface B dipakai untuk mengakses metode abstrak B. Abstrak B yang sebelumnya abstrak pada B. Tentu bisa ya. Nah, gitu ya. Nah, itu lenaknya kalau perantara ya. Bisa ke atas, bisa ke bawah ya. Oke. Interface yang perantara ini, dia bisa mengakses punya si interface A dan bisa dipakai untuk mereferensi objek dari kelas yang mengimplementasikan dia. Oke. Oke. Itulah kelebihan dari interface B daripada interface A ya. Karena interface B itu mewarisi interface A dan diimplementasi oleh kelas ya. Sementara kalau A tidak mewarisi interface B. Jadi, dia terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Oke. Begitu kira-kira apa kita, konstruksi kita untuk yang sederhana. Sederhana tapi sangat penting ya. Karena di dalam program yang, proyek yang besar ini sering dilakukan. Interface itu bisa puluhan atau ratusan. Jadi, kita harus paham ya kontrak-kontrak kerja. Eh, kontrak pada setiap interface. Mana yang abstrak, mana yang default, mana yang apanya, statif final-nya. Biasanya di, apa ya, di, ini di dokumentasi. Oke. Oke, sekian dulu dari kami. Semoga video kami ini, tutorial kami ini, bermanfaat bagi Anda. Ya, untuk pemahaman dan keahlian Anda. Nah, dari kami Belige Akademi di Kota Belige, Sumatera Utara. Horas!